Jangan lupa save video ini, karena resep buku stroberi ini bakal jadi andalan kalian di hari-hari yang panas Jempolin stroberi segar ke blender, halusin dengan sedikit air Biar cepet, aku pake blender idealof aja lah ya, karena memang mata pisaunya tuh tajam banget Menghaluskan buah itu cuma hitungan detik Tuang ke wadah, kasih susu evaporasi, ini yang bikin creamy dan enak Ini aku bikin sendiri, udah pernah ya aku share cara bikinnya Pemanisnya tuh pake susu kental manis, dan ini kita aduk rata Sekarang bikin kelapa mudanya, gula pasir, bubuk nutrijel kelapa Aduk-aduk-aduk, tuang santan, aduk lagi, masak sampe mendidih Tuang ke wadah, dinginkan sampe set ya Pake kerokan kelapa murmur aja, kerok tipis-tipis biar makin mirip kelapa muda asli Selain pake kelapa muda, aku juga bikin jelly rasa stroberi, masak sesuai petunjuk dikemasan Penyajiannya tuh bisa pake cup plastik kayak gini ya Isi jelly stroberinya, kasih kelapa muda homemade-nya Potongan stroberi sama selasih yang udah direndam juga kita masukin Tuang kuah buku creamy-nya Toppingnya, kalian bisa kasih parutan keju sama irisan potongan stroberi lagi Jangan lupa save video ini, karena resep buku stroberi ini bakal jadi andalan kalian di hari-hari yang panas Jangan lupa like, share video ini, jangan lupa like, share video ini Jangan lupa like, share video ini, jangan lupa like, share video ini Jangan lupa like, share video ini Jangan lupa like, share video ini